Indra Septyarman alias Es, 31 tahun, sempat cerita keteman usai membunuh NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat, 6 September 2024. Kapolres Padang Pariyaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, menerangkan ada sejumlah saksi yang memperkuat bukti bahwa Islah yang membunuh NKS. Saksi pertama menyatakan bahwa Is meminjam cangkul. Selain itu, ada kesaksian teman Indra, yang mendengar langsung pengakuan residivis yang mengaku telah membunuh korban. Selain itu, tata AKBP Ahmad Faisal Amir, terdapat surat yang menjadi bukti. Adapun tindakan kaji Indra ini, berawal dari sekitar pukul 16 WIB, Indra dan tiga rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada 17.10 WIB. Saat itu hujan turun sangat lebat. Pada pukul 18.25 WIB, Indra melihat korban perjalanan pulang dari pasar gelombang. Indra pun memisahkan diri dari tiga rekannya dan mengikuti korban. Pada pukul 18.30 WIB, Indra mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya Nongkrong. Lalu, Indra menyekapnya menggunakan tali rafia yang sudah disiapkan. Saat itu korban melakukan perlawanan, dan dia dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu tubuh korban yang sudah tak berdaya diseret sejauh 2 km dari TKP pertama. Lokasi ditemukannya bukti gorengan yang dijual korban. Setelah itu korban diperkosa oleh pelaku. Tubuh korban kemudian kembali diseret sejauh 300 meter ke lokasi tempat korban ditemukan terkubur tanpa busana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!